Oh bang 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 Ini biar keluar Ini gak terasa Gak nak tengok Lama gak terasa Kan gak Karena tak jalan itu Nah Tidak ada yang Dari sini ke sini itu masih normal Setelah dioperasi Disitulah Pas kulernya ini terpotong Setelah itu maka Terjadi penghubungan Berlalu Setelah dioperasi Gak begitu lama sih Dia selesai dioperasi itu Di jam Segelas Ke jam 12 Selesai dioperasi Itu sorenya dia itu Udah siang lah Itu udah mulai mengeluh Sudah mulai mengeluh Tangannya ini Sudah kaki Sudah dingin Sudah peredaran Membusuk Ada kejanggalan sebelumnya Dari kitab ya orang tua Melihat operasi itu Ada pak Sebenarnya waktu Anak saya dioperasi juga Rumah sakit itu Listriknya padam Anak saya di dalam ruangan Operasi sedang Dilakukan tindakan operasi Tapi rumah sakit itu Listriknya padam Ruangan operasi Anak saya itu Listriknya padam Berapa jam Tidak sampai berapa jam Memang Sekitar berapa menit Berapa menit Karena ada pekawai Dari ruangan operasi Itu lari keluar Mungkin bukan jenset Baru yang jenset di hidup Lampu operasi Lampu Apa itu ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang ada kami Mengemis-nemis Pada mereka Ketika baik mereka Dari awal itu Sudah tidak ada Tidak ada Jadi bu Dari rumah sakit itu Ada runjukan lagi Yang ke rumah sakit Yang lain Setelah anak saya Gagal di Setelah Gagal di operasi Yang pertama Mereka menjanjikan Operasi yang kedua Operasi yang kedua Pun mereka tidak Melaksanakannya Kami minta Anak kami Biar dibuarkan Di rumah sakit itu Terakhir Dikasilah Runjukan itu Ke rumah sakit Adam Itu sudah berapa Ada Empat hari Empat hari Dari kejadian Empat hari Tiga jam Dua malam Jatuh Nusahnya apa kemarin Yang di mana Yang di rumah sakit Pertama awalnya Open fracture Open fracture Setelah Operasi kedua Itu Faskular Faskular Terjadi Mengaku dokter Salah Mengaku dokter Oh mengakui Dok Kok bisa begini dok Anak saya Apa-apa Kan belum Saya kumpul itu Adanya terkontong Berarti Berarti mereka Mengakui kesalahannya Dokter itu Tapi Setelah Belak Belakuin Kepolin Tidak diakuin Lagi Ya Terbuka open Faktum Ya itu Kami bawa IGD 18 jam Kami di rumah sakit Anak saya baru Di operasi 18 jam Anak saya baru Di operasi Tapi itu Sudah Pemberitahuan Dari Dari rumah sakit Bahwasannya Bakalan Di operasi Bakalan Di operasi Mestinya Ini kan Patah tangan Terbuka Mestinya kan Dia itu Harus di operasi Cepat Penanganan Ini Harus cepat Tapi Anak saya itu Di operasi 18 jam Alasannya Apa kemarin Karena dokternya Belum datang Dan yang mengatakan Harus operasi Itu Bukan dokter Yang bertanggung jawab Untuk mengoperasi Anak saya Itu yang mengatakan Kepada kami Bahwa Anak kami itu Di operasi Pemasangan Wired Yang menyampaikannya Itu Terawat Terawat Kemudian itu Setelah operasi Kemudian Mencukai juga Ada juga Antidak pidana lain Yang dilakukan Dari rumah sakit Karena Menurut Pengamatan Nami Selama ini Selama Dari Pak Malum Di sini Memang Rumah sakit Dila kasih Ini Abai Atau Misalnya Sepelir Menurut Pak Holus Dan keluar Itu Sebelih Tidak pernah Ada Misalnya Ini Menyampaikan Konferensi Pers Menyangkut Persoalan Menurut Pak Holus Yang dialami oleh Pak Holus Bahwa Anak Pak Holus Ini Nama Raja Salman Istanbul Itu Dihubah Menjadi korban Memang praktik Di salah satu Rumah sakit Di Sumatera Utara Di Medan Rumah sakit Terima kasih Jadi Menurut Pak Holus Ini Tindakan 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 Malpraktik Dokternya Di Hukum Rumah sakit Harus Bertanggung jawab Terhadap Sudah Tindakan Ini Dokter Sudah Sudah Di Hukum Oleh MKDKI Sudah Sudah Diputus Bahwa Dokternya Melanggar Profesi Ada Pencabutan 7 bulan STRnya Dia tidak boleh Berpraktik Selama 7 bulan Tapi Yang kita lihat Tetap ada Aktivitas Di rumah sakit Jadi Konsil Kedokteran Juga tidak Menjalankan Ini dengan baik Tapi ini Ada unsur Pindana Ada unsur Pindananya Sampai saat ini Kami berkondinasi Sama penyidik Itu Meyakini Bahwa Ada tindakan Pindananya Dalam artian Bisa Bisa Kita minta Pertanggungjawab Pindana Kepada Yang bersanggup Tindakan Apapun Dan kemudian Bahwa Pak Pemes Dan keluarga Meminta Untuk dirujuk Ke rumah sakit Lain Juga tidak Dilakukan Di rumah sakit Jadi Operasi pertama Dilakukan Gagal Dilakukan 14 jam Setelah Hadir Di rumah sakit Gagal Dan kemudian Dijanjikan Akan Dilakukan operasi Kedua Juga Tidak terlaksana Setelah Operasi Kedua Tidak terlaksana Pak Di rumah sakit Yang bisa Merawat Anaknya Juga Tidak Terlaksana Pada Akhirnya Pak Hormis ini Berjuang Sendiri Untuk Menyembuhkan Anaknya Dan kemudian Anaknya Itu Saat ini Pak Hormis itu Dengan Maaf Itu Tangannya Terputus Sendiri Jadi Tangannya Terputus Sebelah Kanan Kami Merasakan Betul Benar Sekali Ini Perasaan Anaknya Yang Katakanlah Korban Warna Peratih Pak Hormis Dan keluarga Ini Sudah Menyampaikan Sebenarnya Itu Laporan Di Kepolisian Kodasumun Tapi Hingga Saat ini Per 25 Juli 25 Juli 25 Juli 2023 Sudah Menyampaikan Laporan Tapi Hingga Saat ini Kita Menyayangkan Progres Pelaporan Pak Hormis ini Tidak Begitu Membahagiakan Jadi Berawannya Jangan 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 Cepat Dukung Dan Pertanggungjawabkan Atas Kesalahan Mereka Tolong Rumah sakit Ini Di Evaluasi Tolong Rumah sakit Di Evaluasi Setiap Yang Masuk Kesitu Itu Manusia Bukan Bukan Selain Manusia Jadi Tolong Diperhatikan Mungkin Sama Mereka Itu Yang Masuk Kesitu Enggak Begitu Berarti Tapi Bagi Keluarga Itu Sangat Berarti Itu Masa Depan Keluarga Jadi Setidak Tidaknya Untuk Kedepan Enggak Ada Lagi Raja Salman Raja Salman Yang Lain Cukup Di Raja Salman Anak Kami Yang Merasakan Seperti Itu Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Sampai 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 Sampai